Di tengah sosana COVID-19, komunitas penyelam di Sumatera Barat melakukan latihan di kolam renang Wirabraja, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam latihan tersebut, para penyelam tetap memakai protokol COVID-19 yang diterapkan pemerintah. Menurut Indrawadi, senior living proklamator Universitas Muhatta Padang, pasca COVID-19, kegiatan penyelam memang kurang, tetapi tidak berarti berhenti sama sekali. Seperti beberapa komunitas, penyelam tetap melaksanakan kegiatan memakai aturan sesuai protokol kesehatan. Memang pasca COVID-19, pandemi ini, aktivitas kegiatan penyelam, memang sedikit agak enang, kita berarti berhenti sama sekali. Contoh, minggu kemarin, dua minggu kemarin, kita tetap melakukan pelakian selam di Kuala Padang. Ada peserta sekitar 30-an orang. Nah, seluruh kegiatan ini semua protokol COVID-19 tetap dijalankan. Karena dari komunitas penyelam sendiri, dari usaha-usaha selam di teman-teman di teman sejumur, sudah menerapkan protokol COVID-19. Sudah ada panduan protokol COVID-19, nah itu kita jalankan semua. Sebelum melakukan penyelaman, kita tetap semprot peralatan-peralatan selam dengan kesinfektan. Kemudian sebelum naik ke kapal, cek suhu, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nah, protokol COVID-19 yang diterapkan sangat ketat. Dan disarankan ke teman-teman penyelam, disarankan benar, bahwa alat pribadi. Bahwa alat pribadi, karena saya bilang, saya tahu, apa sebelumnya dikutikan semua, cuci semua. Beginilah susana ketika komunitas penyelam melakukan latihan di kelam renang Wiroberaja Padang. Sementara itu, gugus tugas COVID-19 Sumatera Barat masih bekerja keras melakukan pencegahan COVID-19 yang saat ini masih tinggi. Bersama kita lawan virus corona. Komunitas penyelam mengajak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu. 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.